Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai arteria dahlan dalam beberapa hari kemarin teman-teman arteria dalam sebuah rapat dengan kejagung ini meminta supaya kajati yang memakai bahasa Sunda dalam rapat ini supaya dihentikan, diberhentikan dicopot atau dipecat itu yang kemarin menjadi heboh teman-teman karena banyak masyarakat Sunda yang tidak terima kalau hanya berbicara bahasa Sunda harus dipecat, harus diberhentikan ini warga Sunda tidak terima dan warga Sunda meminta kepada arteria dahlan untuk meminta maaf namun teman-teman dalam prosesnya ternyata banyak masyarakat Sunda yang tidak terima bahkan tidak cukup dengan minta maaf supaya arteria dahlan dipecat dari keangkutan DPR oleh DPP, PDIP sehingga muncullah rekomendasi dari DPD, PDIP Jawa Barat supaya arteria dahlan dipecat jadi ada rekomendasi dari DPD, PDIP Jawa Barat teman-teman nah hari ini teman-teman sudah ada pernyataan dari DPP bahwa rekomendasi untuk memecat arteria dahlan ini ditolak oleh DPP, PDIP jadi DPP, PDIP menolak rekomendasi dari DPD, PDIP Jawa Barat nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional DPP, PDIP tolak rekomendasi DPD, Jawa Barat untuk pecat arteria Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bidang kehormatan Komaruddin Matubun buka suara merespon rekomendasi DPD, PDIP Jawa Barat sebelumnya DPD, PDIP Jawa Barat merekomendasikan sanksi berat berupa pemecatan terhadap anggota Komisi 3 DPR RI arteria dahlan buntut pernyataan yang mempermasalahkan bahasa Sunda digunakan jaksa Komaruddin mengatakan permintaan yang datang dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar namun menurutnya pihaknya memiliki ukuran dalam memberikan sanksi kepada kader yang melakukan kesalahan tuntutan teman-teman itu kan mereka menuntut ya wajar kan mereka menilai tapi kan kita partai ada ukuran-ukurannya jadi memberi sanksi itu kan ada tingkatan-tingkatannya kata Komaruddin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin 24 Januari 2022 ia mengatakan setelah dipanggil ke DPP PDIP arteria akhirnya mau meminta maaf ke publik atas pernyataan yang disampaikan dalam rakar Komisi 3 DPR dengan jaksa akung tersebut menurutnya permintaan maaf tersebut merupakan bagian dari proses sanksi yang diberikan DPP PDIP kepada arteria dahlan jadi permintaan maaf ini bagian dari sanksi dari DPP PDIP teman-teman padahal kalau kita melihat namanya minta maaf harusnya bukan bagian dari sanksi tetapi yang harus dilakukan oleh arteria dahlan karena sudah menyinggung Sunda bahasa Sunda dan ini wajib dilakukan harusnya oleh arteria dahlan tanpa ada misalkan panggilan dari DPP otomatis arteria dahlan ini harusnya minta maaf bukan karena dipanggil oleh DPP kemudian minta maaf tetapi yang harus dilakukan menurut saya adalah sebelum dipanggil DPP ini harus minta maaf kepada publik terutama kepada warga Sunda jadi walaupun tidak dipanggil harusnya arteria minta maaf kemudian sekarang arteria dengan kesadaran penuh menyampaikan permohonan maaf itu juga bagian dari proses atas kesalahan katanya Komaruddin pun mengaku memahami dinamika politik yang muncul akibat pernyataan arteria namun dia menyebut kasus arteria bisa saja ditunggangi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain yang namanya politik ya pasti ada kesalahan arteria kemudian juga pasti ada kepentingan untuk neping juga dengan masalah ini ucap Komaruddin di sisi lain Komaruddin mengapresiasi kesadaran arteria meminta maaf atas pernyataan soal bahasa Sunda yang disampaikan ke publik dia berharap permintaan maaf arteria itu bisa didengar masyarakat saya juga tadi ada beberapa teman-teman dari Jabar di komisi 2 DPR ya memang ada salah satu yang mereka menilai ada kesadaran arteria minta maaf itu satu hal yang bisa didengarlah kita memang semua teman-teman partai semua menyesal atas tindakan itu cuma kan permohonan maaf sudah bagian dari rasa bersalah arteria tutur anggota komisi 2 DPR itu sebelumnya DPD-PDIP Jawa Barat meminta kepada DPP-PDIP agar memecat arteria sebagai kader partai tersebut buntut pernyataan yang mempermasalahkan bahasa Sunda dipakai jaksa ketua DPD-PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan permintaan tersebut telah dilayangkan ke DPP-PDIP melalui surat permohonan pemberian sanksi DPD-PDIP Jawa Barat meminta DPP memberi sanksi terberat kepada arteria tadi rekomendasi sanksi yang paling berat sanksi ada beberapa dari mulai teguran peringatan sampai dengan pemecatan kata Ono di Bandung Jawa Barat Kamis 20 Januari 2022 sebagai informasi arteria menjadi polemik terkait pernyataannya yang mendesak Jaksa Agung mencopot seorang jasa berbahasa Sunda di dalam rapat pada Senin 17 Januari 2022 gelombang kritik kemudian datang dari Jawa Barat yang notaben darah asal suku Sunda protes itu juga antaranya datang dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil masyarakat sastra Sunda anggota DPR dari Dapil Jabar hingga internal partainya pada Rabu 19 Januari di Komplek Parlemen arteria mengatakan kepada wartawan bagi siapa saja yang tak berkenan dengan pernyataannya itu diminta menempuh mekanisme yang berlaku yakni mengadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD nah ini teman-teman yang akhirnya membuat masyarakat Sunda ini tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh arteria dan bahkan arteria mengatakan kalau tidak berkenan dengan pernyataan itu silahkan menempuh jalur mekanisme yang ada yaitu mengadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD ini yang sangat disayangkan teman-teman kenapa arteria mengatakan seperti itu kalau saya salahkan jelas mekanismenya ada MKD apakah pernyataan salah kita ini demokrasi silahkan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silahkan saja kata arteria saat itu melalui MKD arteria mengaku juga bisa membuktikan apakah bersalah atau tidak terkait pernyataan jaksa pakai bahasa Sunda sehari kemudian DPP PDB memanggil arteria dan menjatuhkan sanksi peringatan pada dia yang juga anggota DPR dari Dapil Jatim 6 tersebut setelah dipanggil dan diberi sanksi peringatan itu arteria kemudian mengucapkan permohonan terbuka kepada masyarakat terkait pernyataan soal bahasa Sunda yang dipakai jaksa itu teman-teman terkait masalah yang menimpa arteria dahlan ternyata keputusan dari DPP PDIP hanya memberikan sanksi peringatan kepada arteria dahlan jadi sanksi tertulis berupa peringatan kepada kader PDIP yang satu ini namun kalau kita melihat ekspresi masyarakat warga Sunda yang tidak terima ini gelombangnya cukup besar gelombang protas cukup besar yang meminta supaya arteria dipecat dari keanggotaan sebagai anggota DPR dan bahkan DPD PDIP Jabarat ini mengajukan rekomendasi supaya arteria dipecat namun untuk akhirnya pihak DPP ini sudah menjelaskan bahwa sanksi di DPP BDIP itu memang ada dari teguran ada peringatan kemudian sanksi pemecatan dan sanksi pemecatan ini adalah sanksi yang paling tinggi paling besar dan ini tidak dilakukan oleh DPP kepada arteria dahlan dimana arteria hanya diberi teguran peringatan jadi ini teman-teman yang akhirnya banyak warga Sunda yang kecewa dengan sikap DPP tersebut kenapa hanya diberi peringatan karena permintaannya adalah dipecat dan itulah kenyataannya teman-teman bahwa DPP BDIP tidak menjatuhkan sanksi pemecatan tetapi hanya diberikan sanksi peringatan kepada arteria dahlan nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh